Next langsung di slide yang ke-6 Jadi tujuan pembelajaran saat ini adalah untuk memahami proses pemisahan atau pencucian dari batu bara pada unit di motion plan Di slide yang ke-7 rekan-rekan bisa lihat kalau diproses di crusher saat size redor production Kita di ITOPP juga memiliki dua crusher dimana disana ada material clean dari room yang memang dilakukan proses pemecahan melalui crusher Dan langsung menjadi produk dan juga disana juga ada material di irti atau memang material-material yang setelah di-crushing melalui proses di-crushernya Dipecah menjadi ukuran yang sesuai dengan produk yang diinginkan Dan kemudian tidak bisa langsung menjadi produk untuk dilakukan hauling ke pelabuhan tetapi harus melalui proses pencucian batu bara Jadi kalau di gambar ini teman-teman bisa melihat setelah kita melakukan crushing Proses crushing kemudian dilanjutkan ke washing plan Dan washing plan juga nanti kita menjelaskan tentang bagaimana bagian-bagian dari washing plan itu sendiri Dan mungkin secara garis besar disini juga bisa terlihat bahwa kalau material dari crusher kemudian masuk ke bagian washing plan yang bernama fitbin Fitbin ini sebenarnya mirip seperti kegunaannya seperti hopper yaitu penampungan pertama pada washing plan Jadi kalau di crusher ada hopper kalau di washing plan ini penampungannya awal pertama kali masuknya batu bara adalah melalui fitbin Nah kemudian masuk ke washing plan sendiri dan kalau kita lihat disini juga ada washing plan sendiri kita akan melalui proses pencucian batu bara Yang kemudian akan menjadi produk yang kita sebut sebagai after wash produk dan juga diskat Diskat ini sebenarnya hasil dari pencucian yang memang tidak dipakai Nah kalau di site TPP kemudian kita melalui proses pengangkutan dengan menggunakan dantrak dan kita buang ke disposal Karena batu bara tersebut selayaknya tidak dapat digunakan ya tidak menjadi produk untuk bisa dijual Nah kemudian disitu juga ada tikner dan proses tank ini adalah bagian dari pada washing plan yang berfungsi untuk melakukan sirkulasi air Ya dari tikner ini ya sebenarnya dalam musim plan sendiri Persirkulasi air itu agar tidak boros kemudian dilakukan beberapa kali penggunaan air dan disini tikner air Ya di tikner ini melalui proses untuk penggunaan air secara berulang gitu ya Nanti kita akan jelaskan lebih detail di belakang dan proses tank ini adalah memang tanky-tanky dimana fungsinya adalah untuk menyediakan air Pada saat proses pencucian batu bara Next di slide yang ke-8 Jadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa before atau material dirty yang memang sebelum di-classing Ini dengan ukuran-ukuran yang besar dengan has yang tinggi hingga mencapai 25% ke atas Nah ini kemudian kita crushing dan melakukan pencucian batu bara dan akhirnya pada produk akhir Yang kita sebut dengan produk after wash ini teman-teman bisa melihat dari gambarnya ya Menjadi bagus menjadi mengkilat dan juga menjadi bersih dengan has yang akhirnya bisa sampai dengan di bawah 11% Nah 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 Nah